Bapak Ibu dan Oma-Opa yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Oma-Opa sekalian. Hari ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan online. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kami boleh menjumpai Bapak Ibu, Oma-Opa dalam persekutuan melalui online saat ini kami mohon roh kudus menolong kami supaya kami diberi hikmat mengerti firman Tuhan. Dengar doa kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Opa-Oma yang dikasih Tuhan, Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Markos 1 ayat 14 sampai 20. Markos 1 ayat 14 sampai 20. Begini bunyinya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yaakobus, anak Sebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Sebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, Oma, Opa, tema kita hari ini adalah memaknai kembali panggilan menjadi murid Kristus. Nanti saya terangkan, apa itu memaknai kembali. Saudara-saudara, selama pandemi ini, saya bertemu dengan banyak orang, anggota jemaat, dan terutama yang lansia juga. Tapi selalu ada perkataan yang berbunyi demikian, saya makin tua, makin bodoh mengenali orang, dan mengingat nama orang. Nah, hal itu juga saya alami. Karena apa? Karena sudah lama saya tidak bertemu dalam persekutuan-persekutuan, baik di kebaktian maupun persekutuan orang usia lanjut. Yang kedua, wajah ditutupi masker. Mengakibatkan saya tidak bisa melihat secara utuh, sampai saya ingat-ingat, ini siapa orang ini? Bodoh mengenali orang. Dan bodoh mengingat nama orang. Nah, saudara, bodoh itu adalah salah satu dari 6B yang sering saya sampaikan. 6B. Saudara tahu, B yang pertama itu apa untuk orang-orang usia lanjut? Botak. Rambut ini makin lama makin rontok, dan akhirnya botak. B yang kedua itu buram. Penglihatan sudah tidak seperti waktu kita masih muda. Penglihatan mulai samar-samar. B yang ketiga itu apa? Budek atau tuli. Pendengarannya makin berkurang. Kalau kita berbicara dengan orang, sering telinga kita kita pegang, supaya lebih jelas. Lalu B yang keempat, bodoh. Banyak ketinggalan hal-hal yang baru. Banyak ketinggalan hal-hal yang baru. Kelima, itu buyuten. Tremor. Jadi tangannya kadang-kadang begini terus. Kalau mau megang apa, begini. Dan yang keenam, maaf, beser, kencing terus, tidak bisa ditahan. Nah, saya bersyukur bahwa di antara 6B tadi, tidak ada B yang kemudian dipelanjutkan dengan O-S-A-N. Bosan. Nah, ini. Ini tidak ada, saudara. Jadi, bosan itu menakutkan sekali. Saya bosan makan, saya bosan tidur, saya bosan mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini celaka kalau bosan mengikut Tuhan Yesus. Jadi, pernah ada seorang lengsia lanjut yang sudah menjelang ajal, tapi masih dengar telinganya. ditanya Oma, masih ingat namanya Tuhan? Omanya menjawab, Yesus. Dalam keadaan lemah itu masih menjawab, Yesus. Saya mengatakan puji Tuhan kalau masih seperti itu. Dalam keadaan seperti itu masih ingat nama Yesus. Ya, jangan lupa. Dan jangan bosan dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita sampai melupakan Tuhan Yesus, itu nanti dalam perjalanan pulang, kita takut. Karena apa? Karena kita tidak ada yang menggandeng. Tidak ada yang menuntun. Dan kita tidak tahu mau dibawa kemana. Tuhan Yesus itu bukan menunjuk jalan loh. Artinya hanya mengatakan sana, sana, tidak. Tuhan Yesus itu jalannya menuju ke rumah Bapak. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana memaknai kembali panggilan menjadi murid Kristus. Memaknai itu apa? Memaknai itu artinya memberi arti atau membaca kembali apa yang sudah kita jalani sampai dengan saat ini. lalu pelajaran apa yang kita dapat? Nah, itu namanya memaknai. Jadi, dari muda sampai tua ini, kalau kita menulis perjalanan hidup kita, maka tulisan kita itu akan menjadi seperti buku. Nah, lalu kalau sudah jadi buku, dikasih judul apa? Nah, itu namanya memaknai. Nah, lebih jelasnya kita ini diminta memaknai panggilan kita sebagai orang Kristen murid Yesus. Nah, sampai tua ini judul buku kita apa? Hidup kita ini bagaikan sebuah buku, saudara. Cover depannya ini, ini tanggal kelahiran kita. Cover belakangnya ini, tanggal kematian kita. Nah, di antara cover depan dan cover belakang itu ada halaman-halaman. Nah, itu yang kita tiap hari kita tulisi. Hari ini, tahun ini, saya sudah sampai halaman 71. Artinya umur saya ini 71. Sudah saya tulisi sejak halaman pertama sampai dengan saat ini. Lalu buku itu sekarang sudah saya beri judul. Sampai 71. Apa judulnya? Menjadi hamba Kristus itu ramai rasanya. Saya mencontoh iklan permen zaman kuno itu nano-nano ramai rasanya. Ya, menjadi pendeta itu ramai rasanya. Nah, itu buku yang saya tulis. Nah, saya memaknainya dengan mengatakan apa? Ramai rasanya. Banyak suka dukanya. Om maopah yang dikasih Tuhan, pembacaan kita tadi mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang ditangkap. Lalu Yesus muncul. Mulai mengabarkan Injil kemana-mana sampai ketika dia berada di Danau Galilea itu Tuhan Yesus ketemu dengan orang-orang yang sedang mencari ikan. Nah, di situ ada siapa? Dikatakan Simon dan Andreas. Yesus langsung manggil saja, jamari aku jadikan kamu penjala manusia. Simon dan Andreas langsung jalannya ditinggal ikut Yesus. Tidak jauh dari situ ada Jakobus, anak Sebedius, dan Yohanes. Dipanggil juga, ayo ikut aku. Aku jadikan penjala manusia. Orang tuanya ditinggal, pah, aku mau ikut Yesus, pah. Tinggal. Jalannya tinggal. Orang-orang dalam perahu tinggal. Ikut Yesus. Dalam sekejap Yesus bisa membawa empat orang. Nah, Oma-Opa memaknai panggilan kita sebagai murid Kristus. Membaca kembali riwayat hidup kita sebagai orang Kristen itu bagaimana? Saya mengatakan yang pertama, kita menjadi murid Kristus itu tanpa bertanya. tanpa alasan, tidak beralasan. Saya mau tanya. Pertama kali, Oma-Opa mengenal Tuhan Yesus itu reaksinya apa? Apakah ada waktu itu yang Oma-Opa sempat menolak? Lalu beralasan. Wah, jangan sekarang masih belum bisa menjalani. Oh, saya masih banyak dosanya. Oh, saya nanti beda agama dengan suami saya. opanya, agamanya ini saya ini nanti ribut. Saya pikir-pikir dulu sebab kalau nanti saya jadi Kristen ya akibatnya nanti bisa rame rumah tangganya. Apakah Oma-Opa berpikir sampai di situ? Atau Oma-Opa seperti Yohanes, Jakobus, Simon, Andreas langsung ikut tanpa pikir panjang. banyak orang yang berpikir wah, nanti dulu kalau saya sudah dibaptis berarti saya enggak boleh macam-macam. Enggak boleh ngapusin, enggak boleh marah, enggak boleh ini. Ah, nanti saya orangnya akan pemarah. Nah, saudara-saudara, adakah di antara Oma-Opa yang punya pengalaman seperti saya sebutkan itu? Setelah sekian lama menjadi orang Kristen maknanya apa? Bersyukur kalau Oma-Opa itu ternyata sampai hari ini masih ikut Tuhan Yesus menjadi murid Kristus tanpa banyak bertanya, sudah lah saya ikut saja Tuhan Yesus mau membawa saya kemana? Bersyukur kalau Oma-Opa itu berani meninggalkan keyakinan yang lama lalu kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Semua itu ada maknanya. Nah, maknanya itu adalah oh, ternyata setelah saya mengikut Tuhan Yesus saya itu lain. kok hati saya lebih tenang ya kalau saya ada apa-apa bisa ngomong ke Tuhan dan Tuhannya itu hidup Tuhan Yesus itu naik ke surga masih ada di sana tidak mati di kuburan oh, jadi maknanya itu. Nah, saudara itu yang pertama jadi kalau kita memang mau mengikut Yesus tanpa alasan tidak usah banyak bertanya nah itulah hati kita akan mengalami damai sejahtera. Yang kedua menjadi murid Kristus itu yang hilang akan diganti Tuhan menjadi murid Kristus itu yang hilang akan diganti Tuhan ada opa umurnya 70 tahun dia baru mengenal Tuhan Yesus karena opa ini orang kerja keras tiap hari kerja dari pagi sampai malam pulang lelah tidur nah setelah dia menjadi Kristen karena pensiun dia bilang sama saya wah saya menyesal sekali kenapa baru sekarang ini saya jadi Kristen ternyata jadi Kristen itu luar biasa jadi saya kehilangan pekerjaan karena pensiun umur 70 saudara tapi sekarang saya banyak teman di kerja opa ini aktif sekali minggu mesti datang kebaktian persekutuan didatangi permahaman Alkitab didatangi pokoknya cari kesibukan pada saat Andrea Simon Yakobus Yohanes dipanggil Tuhan menjadi pengikutnya maka dia tidak berpikir saya akan dapat apa nanti kalau cuma mengikut Yesus itu jala ditinggal perahu ditinggal pamit pada orang tuanya kalau mau ikut Yesus memang Alkitab tidak menulis apa yang didapatkan mereka setelah mengikut Yesus tapi saudara-saudara tahu sendiri mereka adalah orang-orang yang setia dari dua belas murid Tuhan Yesus hanya satu yang gagal siapa Judas Eskariot yang mati bunuh diri karena dia merasa bersalah menjual Tuhannya dengan dua belas kepeng perak saudara yang lain itu ditulis setia murid-murid itu saya percaya masing-masing oma-opa punya cerita sendiri menjadi murid Kristus sampai setua ini bagaimana banyak yang hilang tapi diganti Tuhan banyak yang kita ini sebagai orang tua merasa kok tidak seperti dulu ya suka duka kita alami yang hilang sudah bisa dihitung dari diri kita sendiri saja yang hilang apa coba dihitung apa giginya masih utuh berapa yang sudah copot kekuatan kita juga makin berkurang ada pasangan hidup yang suami atau istrinya sudah dipanggil Tuhan anak-anak mulai keluar satu-satu dari rumah karena bekerja jauh atau karena menikah tapi ada satu yang tidak pernah hilang yaitu apa hati kita yang didiami Tuhan Yesus hati kita yang didiami roh kudus ini sampai mati tidak akan hilang hati seperti ini akan membuat kita tenang damai sejahtera ada Tuhan dalam hidupku aku tidak takut dengan hati yang didiami Tuhan Yesus kita masih bisa bersyukur menyanyi saudara opa oma yang hari ini masih bisa bersyukur bernyanyi Tuhan akan tambahkan umur panjang amin nah opa yang saya ceritakan tadi dikasih kesempatan Tuhan lima tahun lima tahun setelah dia dibaptis jadi dia meninggal umur 75 tapi selama lima tahun itu dia bawa teman-temannya yang seusia dia yang belum kenal Tuhan diajak untuk percaya dan yang sudah kenal Tuhan diberi cerita kesaksiannya dia wuh setelah saya ikut Tuhan Yesus hati saya ini loh senangnya luar biasa saya ingin setiap hari itu rasanya ke gereja ikut persekutuan baca alkitab itu sampai habis loh dari kejadian sampai wahyu diurutkan saudara om maopah jangan takut kehilangan hal-hal yang duniawi ini percaya semua yang hilang diganti Tuhan nah yang terakhir dari penjala ikan menjadi penjala manusia Yesus berkata mari ikutlah aku kamu akan ku jadikan penjala manusia kenapa Tuhan Yesus mempertahankan kata penjala ini penjala dari penjala ikan menjadi penjala manusia dalam bahasa sederhana penjala itu apa tukang jaring tukang menjala tukang menangkap penjala ikan itu jaring ikan nah penjala manusia menangkap manusia kata penjala ini dipertahankan Tuhan Yesus kenapa karena ada pola yang sama antara menjaring ikan dan menjaring manusia karena Tuhan Yesus ingin mengatakan itu tidak sukar jaring itu tidak sukar menjala itu tidak sukar hanya beda kalau ikan di laut kalau menjaring manusia di darat bukan lalu dilempar dengan jaring tidak nah apakah ada cara menjaring ikan yang kasar saudara tidak 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 jaman Yesus tidak ada ikan di setrum kalau sekarang ada ikan di setrum menjala itu pekerjaan yang butuh ketenangan kesabaran menunggu sampai ikan-ikan itu masuk semua ke jaring baru ditarik jaringnya jadi tetapi penjala itu tidak boleh diem dia harus gerak terus perahu itu tidak boleh di pinggir terus di pinggir dapat apa harus menengah berani menghadapi gelombang ombak makna dari pengikut kristus murid kristus itu adalah kita tidak memaksa orang kita tidak maksa orang untuk menjadi kristian menjadi percaya kita tidak menyalahkan orang untuk kita taklukkan menjadi kristus menjadi kristian tidak itu bukan pola Yesus pola Tuhan Yesus adalah dengan kasih ikan-ikan nelayan itu dijemput ditunggu waktunya masuk jaring kita harus memperlakukan ikan-ikan itu dengan baik tidak kasar sampai semua masuk jaring kita bukan dipukuli digebuki tidak bahkan nanti kalau sudah ditampung pun dibiarkan kok tidak lalu dipukuli sampai mati satu-satu tidak mari kita evaluasi diri selama menjadi murid kristus penjala manusia apa yang sudah kita lakukan benarkah kita sudah menjadi penjala manusia jangan-jangan kita malah diem saja tidak berbuat apa-apa merasa sudah dapat tiket masuk surga apakah kita sampai tua ini sudah menimbulkan daya tarik bagi orang-orang di sekitar kita mulai dari keluarga kita sendiri anak-anak kita menantu cucu buyut kita semua tertarik dalam hidup kita kalau kita tidak kelihatan ditanya-tanyakan mana opa mana oma apakah kita sudah menjadi terang garam terang dunia dan garam dunia atau malah kita jadi batu sandungan ya jadi ada menantu di Jakarta diberitahu nanti omanya mau datang ke Jakarta kalau liburan wah disana malah tidak senang kenapa cucunya senang tapi si menantu tidak senang waduh emaknya mau datang emak lampir datang emak lampir sedara dilampir lampirkan jadi lampiran sedara itu karena apa hubungan antara oma dan menantunya itu tidak baik tapi kalau kita jadi terang dunia waduh malah diharap-harapkan jangan cepat-cepat pulang tinggal disini saja beberapa lama berapa jiwa yang sudah berhasil saudara tangkap dikenalkan kepada Yesus walaupun saudara tua nah andai kata perjalanan hidup kita ini adalah sebuah buku maka bapak ibu oma opa kira-kira sudah bisa mengambil judul bukunya apa kalau sudah selesai nah apa yang diceritakan oma opa selama kurun waktu sekian ini saya sudah bisa cerita sampai dengan perjalanan hidup saya ke 71 tahun ini banyak ceritanya demikian juga saya tadi katakan opa itu cuma dikasih waktu 5 tahun oleh sebab itu kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menjadi penjala manusia orang usia lanjut itu tidak bisa disalahkan kalau dia bercerita itu diulang ulang 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 kenapa kenapa kok diulang supaya orang yang mendengar itu selalu mengingat mengingat memang kita bosan tapi kita akhirnya bisa menebak oh pasti ceritanya itu nah berarti kita mengingat kenapa kok diulang ulang karena omak itu ingin supaya orang yang diberi cerita tadi mengikuti teladannya mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan mari sudah serah jangan cuma nyalakan orang-orang usia lanjut cerita kok di bulan baleni cerita diulang-ulang itu ada maksudnya supaya yang diberi cerita ini nyantel mengambil hikmahnya contohnya ya oleh sebab itu tidak bosan-besan orang usia lanjut kalau cerita mesti diulang-ulang nah saya ingin mengatakan selamat menjadi tua dan selamat memberi arti apa yang omak-opak sudah lakukan omak-opak dan saya termasuk penjala manusia amin Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar kami percaya disampai di hari tua kami tetap penjala manusia kami tetap dipakai Tuhan untuk menjaring orang-orang yang belum kenal Tuhan atau kita dipakai sebagai orang-orang untuk meneguhkan iman orang lain karena kesaksian hidup kita selama menjadi murid Tuhan Yesus terima kasih Tuhan berkati setiap pendengar kami apa yang mereka lihat dan Tuhan sendiri akan mengubah apa yang kami dengar menjadi kuasa yang memberi kami motivasi untuk terus menjadi penjala manusia dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom selamat pagi Bapak Ibu anggota Jemaat Kul Gracia yang disayang oleh Tuhan pada kali ini saya akan mengucapkan selamat bagi yang berulang tahun yang pertama tanggal 6 Mei Ibu Lim Honyo di Melaten Terenggulun tanggal 7 Mei Ibu Endang Setiawati atau Ibu Hindro Gunarso di Banyumane tanggal 10 Mei Ibu Kuam Banyo di Kanal Sari Barat Ibu Lim Lianwa atau Lydia di Mosuyudi Ibu Yuliawati di Mahesaraya Bapak Handoyo Dwi Tris Nadi atau Tan Hogi di Giri Mukti Ibu Nyokunyo di Mukti Alamanda tanggal 25 Mei Ibu Lim Lian Giyok atau Ibu Yulia di Ngabahan tanggal 29 Mei Ibu Megawati di Petelan Selatan Selamat ulang tahun panjang umur senantiasa sehat dan selalu bersuka cita bersama Tuhan Ada satu ayat untuk hadiah bagi Bapak Ibu yaitu dari Yesaya 41 ayat 10 Janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini alamu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan firman firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua selamat pagi Tuhan Yesus memberkati amin di saat ini kuanggap teman kuanggap teman bagi Yesus di saat ini ku ucap sungguh ku ucap sungguh adanya ku kasih engkau ku kasih engkau ku kasih engkau Yesus Yesus selamat menikmati 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 selamat menikmati